Oke, jadi di video kali ini berhubung ada yang nanya gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak dijawab, otomatis dibilang sombong gitu ya. Nah, di sini ada yang nanya masalah judul. Apakah judul ini penting ataupun nggak? Menurut gue sih ini penting. Jadi, judul ini bisa menentukan isi konten video kita ini. Tetapi, membuat judul ini tuh nggak asal-asalan juga. Nggak asal tulis, nggak asal buat juga. Jadi, kita ini harus tahu trik dan caranya. Jadi, dengan kalian sudah tahu trik dan caranya, membuat judul otomatis video kita ini akan mudah ditemukan di pencarian Youtube dan juga banyak yang nonton. Nah, untuk itu, seperti apa sih pentingnya judul video ini? Ini dia, oke? Nah, jadi menurut gue sih ini penting banget. Khususnya yang masih pemula membuat judul video ini harus sesuai di pencarian Youtube gitu ya. Karena, kalau misalkan kalian yang masih pemula, otomatis kita ini kurang peminatnya. Nah, jadi dengan menambahkan judul sesuai di pencarian Youtube ataupun sesuai kata kunci, otomatis video kita ini mudah ditemukan di pencarian Youtube gitu ya. Jadi, agar video kita ini mudah ditemukan di pencarian Youtube, ya itu salah satunya ini, kita ini harus mengisi di bagian judul ini sesuai di pencarian Youtube gitu ya. Jadi, yang disebut kata kunci ini adalah saat orang lain mencari kata kunci di bagian penelusuran Youtube otomatis, meskipun ketikan kita ini belum selesai, otomatis akan dimunculkan di bawahnya ini. Nah, ini adalah yang disebut kata kunci. Nah, kalian tinggal pilih aja salah satu kata kunci ini. Kalian tinggal masukkan aja ataupun tempel aja di judul video kalian gitu ya. Nah, jadi yang disebut kata kunci ini tuh sesuai penelusuran Youtube yaitu di bagian sini. Nah, jadi ini sebenarnya sih dibilang nggak penting, tetapi penting juga buat pemula gitu ya. Yang nggak penting ini mungkin yang pelanggannya sudah banyak, karena banyak juga gitu ya, Youtuber-Youtuber yang banyak gitu ya. Videonya seperti ini, terus judulnya seperti ini tuh asal-asalan, tetapi banyak yang nonton. Itu akibat pelanggannya ataupun subscribernya sudah banyak gitu ya. Tetapi kalau misalkan ya seperti halnya punya kita, subscribernya masih sedikit, pelanggannya sama sedikit, otomatis kita ini harus menargetkan agar video kita ini mudah ditemukan di pencarian Youtube. Nah, dengan menggunakan judul sesuai di pencarian Youtube, otomatis kita ini bakal, salah satunya ini akan mudah ditemukan di pencarian Youtube. Jadi, yang muncul di pencarian Youtube ini adalah kata kunci saat orang lain mencari kata kunci tersebut gitu ya. Jadi, kalau misalkan kalian membuat judul, di sini nggak ada kata pencariannya, otomatis sulit untuk dapatkan viewer ataupun yang nonton. Tetapi kalau misalkan judul video kalian ini sesuai di pencarian Youtube, otomatis ini adalah kata kunci yang banyak dicari sama si penontonan. Jadi, otomatis kita ini tahu judulnya seperti di sini itu ternyata banyak banget pengunjungnya ataupun mencarinya. Nah, kalian gunakan kata kunci ini buat di judul video, dan juga deskripsi, dan juga tag. Ini akan membantu banget agar video kita ini mudah ditemukan di pencarian Youtube. Jadi, menurut gue sih judul pun kalian jangan asal-asalan apalagi yang masih pemula gitu ya. Jadi, kalian harus mencari judul yang menarik, yang sesuai video kalian dan juga sesuai di pencarian Youtube gitu ya. Nah, jadi untuk di bagian judul bisa dirubah-rubah juga ataupun bisa ditambahkan juga, bisa dicampur juga dengan kata kunci yang di pencarian Youtube gitu ya. Kalaupun misalkan kalian, oh ternyata di sesuai pencarian Youtube ini nggak sesuai video kalian ataupun menurut kalian ini kurang menarik, kalian bisa ditambahkan kata-kata yang lain, tetapi dicampur sama kata kunci gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, menurut gue sih ini penting banget. Apalagi yang masih pemula, pelanggannya masih sedikit otomatis. Dengan begitu, kalau misalkan kalian sudah menambahkan kata kunci sesuai judul video kalian, otomatis kalian ini bakal muncul di sesuai pencarian Youtube gitu ya. Nah, jadi seperti itulah mengenai masalah judul video. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat para pemula. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.